Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan goal atau tujuan dari pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Taufan mengatakan fokus pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM bukanlah pelaku yang terkait tewasnya Brigadir J. melainkan prinsip-prinsip fair trial atau hak memperoleh peradilan yang adil berjalan dalam proses penegakan hukum hingga peradilan. Sudah saya katakan sejak awal, jadi isu yang paling menjadi fokus Komnas HAM apa di sini? Fair trial, itu orang banyak tidak memahami ya, langsung saja orang bicara siapa pelaku, apa dan sebagainya. Tapi kita bukan itu fokusnya, itu urusan penyidik. Urusan Komnas HAM memastikan prinsip-prinsip fair trial itu berjalan, kata Taufan di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Agustus 2022. Taufan juga mengatakan tujuan akhir dari berjalannya prinsip-prinsip fair trial tersebut adalah akses to justice atau hak untuk memperoleh keadilan bagi semua pihak terkait. Keadilan tersebut, lanjut dia, bisa dicapai dengan menjalankan prinsip-prinsip fair trial dari mulai penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai persidangan. Untuk itu, kata dia, Komnas HAM memiliki mandat untuk membuka peristiwa tersebut seterang-terangnya. Sehingga di pengadilan, lanjut dia, didapatkan fonis yang sebenar-benarnya. Sebab kalau fair trial tidak berjalan, orang yang tidak salah bisa jadi salah. Orang yang salahnya 10 dihukum seribu. Tidak proporsional lebih awal, kata Taufan. Taufan juga mengatakan saat ini pihaknya sudah mengindikasikan adanya dugaan obstruction of justice atau perintangan proses hukum terkait kasus tersebut. Obstruction of justice itu bisa menghambat fair trial karena fakta-fakta yang sebenarnya ditutupi dengan berbagai cara, sehingga kemudian nanti siapa yang salah, apa peristiwanya, tidak terbuka dengan seterang-terangnya, kata dia. Terima kasih telah menonton!